Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Notopalengsin.net disini Dan kali ini kita Ada Suzuki Avenis Dan saya Ada di main dealer Suzuki Surabaya Yaitu di Jalan Indapura Dan sampai bisa lihat Secara fisikly ya Avenis Kita akan ulas bareng-bareng Bagaimana sih impresi daripada Suzuki Avenis ini Oke, kita coba Lihat dari bagian depan ya Kang Oke, dari bagian depan Motor ini sudah memakai Lampu full LED ya Dan jujur aja ini tuh Lebar banget ini Ini lebar banget dan Untuk plat nomornya dia ada di atas Jadi Tadinya saya bayangin dia ada di Samping sini Kang, kayak gitu kan Tapi kalau Lihat secara langsung Ternyata dia ada di atas Jadi saya rasa ini mungkin bisa Dibuat mungkin apa ya Kayak Aksesoris apa Terserah Sampain lah Kayak gitu Oke Terus yang kedua Saya rasa desain daripada Apa Spotboard depannya ini Oke banget kayak gitu Dengan garis-garis yang sangat tajam Sampai bisa lihat juga Dari lampunya ini ya Gitu Juga 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 tajam juga Seperti itu Oke Coba kita Nyalain lampunya ya Oke Kita udah nyalain lampunya ya Sampai bisa lihat disini adalah Garis daripada DRL Dan Lampu utamanya itu ada di atas Kayak gitu Nah coba kalau kita dim ya Oke Kalau lampu dim Dia bakalan akan nyala dua-duanya Kang bro Kayak gitu ya Dan menurut saya ini Sangat terang banget Gitu Lampunya Terus Untuk bannya Oke Dia Dia pakai Ban yang Ukurannya 12 Inci Seperti itu Terus Dengan ukuran 90 Per 90 Dan Bannya ini Ini masih merek India Kayak gitu MRF Seperti itu ya Oke MRF ini Ban dari India Kang bro Nah Dan untuk pattern Daripada bandnya Ini Patternnya V ya Kayak gitu Jadi Cocok untuk Jalanan Aspal Dan sebagainya Dan Ada garis Tengahnya Jadi dia Sangat bisa Untuk Membuang Air Oke Untuk kalipernya Dia memakai ukuran 190 mili Dengan Kaliper Apa Dengan Kalipernisin Ya Kurang lebih Kalipernya ini Kurang lebihnya Sama lah Seperti Di next 2 ya Cuman Kayaknya sih Dimensinya Dia lebih kecil Kayak gitu Terus Untuk Suspensi depannya Dia memakai Teleskopik Kang bro Terus Kita lihat Di sampingnya Oke Di sampingnya Dia Di samping ini Dia masih memakai Mata kucing Ya Ini Maklum aja Karena motor ini Adalah motor CBU Atau build up Dari luar negeri Terus Kita lihat Decknya Decknya Ini Luas banget Kalau saya bilang Dan juga Akomodasi Dari Apa ya Galon Dan sebagainya Itu kayaknya sih Oke sih Motor ini Kayak gitu Oke Terus Akomodasi lain Adalah Dari Penyimpanannya Kayak gitu Oke Nah Disini ada Fitur USB Charger nya Gitu Kang bro Dan Yang paling menarik Dari Motor ini Adalah Nyala Gitu kan Jadi kita bisa tahu nih Ternyata Kalau dalam kegelapan Kita bisa nyolok Tanpa perlu Ngeraba-ngeraba Gitu kan Terus yang pasti Ini dalam banget Saya tadi nyoba Handphone saya Di ukuran 6,5 inci Dia masih ada Space Jadi bisa dibilang Untuk akomodasinya ini Itu dia dalam banget Gitu kang bro Oke Dari sisi kiri Kita akan menemui Yang namanya Lampu dim Terus ada Lampu Sane Dan ada Bell Seperti itu Dan Disini Untuk instrumen Speedometer Ini sudah Full digital Dan Di sebelah Kanan Kita akan menemui Tombol start Yang menyatu Dengan tombol Engine off Kayak gitu Oke Oke Saya kasih tau nih 1 2 3 Oke Kang bro Gitu ya Nah Untuk membuka Bakasi Kang bro Karena ini Masih Menggunakan Sutter key ya Sama kurang lebih Seperti adres Kayak gitu Jadi kita tinggal Memutar ke Bagian kiri Nah Ada bunyi Klek Dan kita bisa Melihat Betapa luasnya Daripada bagasi ini Ya kurang lebih Di angka 5,2 liter Atau bisa Lebih ya Kalau saya Kurang tau Spesifikasi Lebkapnya Tapi yang pasti Tapi yang pasti Untuk helm Halfish Dia masuk Kayak gitu Nah Ini penampakannya Gede banget Kayak gitu Kang bro Terus Akinya ada dimana Akinya ada di depan Tadi Gitu Akinya ada disini Sama kayak adres ya Akinya Terus Untuk Tengki Tengki BBMnya Gak ada Disini gak ada Tengki BBM Ya Tengki BBMnya ada di Luar Seperti itu Ini yang agak istimewa nih Terus dia Handlenya Dia gak pake Satu mur Tapi dia pake Dua mur Lebih kokoh Lebih kuat Dan juga Desainnya itu Kayak motor Sport Atau motor laki Kayak gitu Keren banget Menurut saya Nah Untuk Untuk Membuka Tengki BBM Ya Kita tidak Langsung Mengakses Dari depan Tapi kita Mengaksesnya itu Dari Kunci yang Ada di Sebelah pinggir Sini Nah Oke 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 Kang bro Ya Nah Kurang lebih Tangke BBMnya Gue juga Kurang lebih Di 5,5 literan Lebih lah Kayak gitu ya Oke Sip ini Bang bro Kalau Tangke BBM Di luar ya Kayak gitu Jadi Tidak perlu Lepot-repot Membuka Bagasi Kadang-kadang Kalau Cewek itu kan Bagasi di dalam ini Kan penuh dengan Rahasia-rahasia Kayak gitu Jadi tanpa perlu Membuka bagasi Kita udah Bisa mengakses Yang namanya Tangke BBM Menurut saya Ini Masih Baru sih Di Indonesia Gitu kan Karena masih jarang banget Tangke BBM Ada di luar Biasanya kan Kalau sekelas Daripada kompetitor Kan ada di Sini Sama ada di deck Kayak gitu Nah Kalau Yang dibuntut Atau Di belakang Ini cuma di Area sini aja Gitu kan Oke Terus kita Ngomongin di Area belakang Nah kita akan Menemui Lampu yang Bisa dibilang Runcing-runcing Kayak gitu Kalau bisa Kita ngomong Desainnya sih Agak wagu Tapi Ya inilah Desain global Kayak gitu kan Kita bisa Kita gak bisa Memungkiri lah Avenis ini juga Dibuat Di luar negeri juga Kayak gitu Terus Lampu ratingnya Dia gak Pakai LED Tapi kalau untuk Lampu stop lampnya Dia pakai LED Nah untuk Lampu sennya Dia masih pakai Bolam Dan ini mirip Dengan apa yang Dipakai di GSX 150 Dan bisa Sudah banyak Dikenal banget Kalau GSX 150 itu Kalau ditekuk Dia gak akan Patah Itu Kelebihannya Kang bro Jadi kalau misalnya Katakanlah di Lampu Di parkiran gitu Kalau kita Kena gini Dan sebagainya Dia gak akan Langsung patah Gitu Keren banget Ini keren banget Kayak gini Kang bro Gak patah Gitu kan Oke Nah Oke Kita Ngomongin ke Mesin ya Mesinnya ini Saya belum Belum tahu Spesifikasinya Tapi Di video Akan saya Di video Akan saya kasih Mesinnya ada 125 cc Dan Untuk ring Ring belakangnya Dia Kalau yang depan Kan pakai ring 12 Kalau yang di belakang Ini pakai ring 10 Dan ukuran bannya Adalah 100 per 90 Kayak gitu Nah Untuk ukuran ban ini Oke Untuk ukuran ban ini Masih bisa ditingkatkan Tapi Hanya 1 step aja Kalau ini adalah Ukurannya 100 per 90 Kalau misalnya Eh Sorry sorry 90 per 100 Tapi kalau ditingkatkan Mungkin 100 ya Maksimal ya Maksimal 100 per 90 Atau 100 per 100 Atau enggak Enggak tahu lah Karena ini adalah Ban dari Luar negeri ya Enggak gitu Oke Nah Terus kita lihat Bagian desain Daripada kenal potnya Desain kenal potnya Ini Kalau saya bilang Lumayan Keren Kayak gitu Jadi Sudah sangat modern lah Dengan cover Yang menurut saya Gede banget Kayak gitu Dan Untuk menyembunyikan Apa ya Ini hanya Ini hanya sekitar kenal pot Tapi ini adalah kenal pot Yang desainnya menurut saya Difikirin banget gitu Oleh Oleh Suzuki gitu Jadi gak hanya cuman kenal pot Jadi gak hanya cuman kenal pot Yaudah kenal pot Enggak Tapi covernya pun juga dibuat Yang menurut saya Keren banget Runcing-runcing Seperti ini Gitu Kang Bro Oke Terus untuk Terus untuk footstepnya Ya Ini 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 Firststepnya langsung Des Nah kalau ngembalikan Nah Langsung aja Gitu Jadi ada sistem pegasnya aja disini Gitu Bang Bro Oke Nah Oke Kurang lebihnya disitu sih Ulasan daripada Suzuki Avenis ini Saya Semoga aja ada kesempatan Untuk test ride Motor ini Jadi saya bisa ngerasain Bagaimana Rasanya mengendarai Suzuki Avenis Karena Dengan Komposisi ban yang Saya bilang Tidak sama Gitu Apakah berpengaruh kepada Kenyamanannya Handlingnya dan sebagainya Kalau Kalau kita lihat dari Sisi sini Wheel bis Daripada motor ini Itu Panjang Gitu kan Apakah Apakah Menjadi pertimbangan Dari Suzuki Membuat Ring band ini Sangat berbeda Dari depan dan belakang Kayak gitu Oke itu aja Dari otopelengsing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai sumpah lagi Di video selanjutnya Amen Terima kasih.